Pemirsa Jelang Pemilu Legislatif 2014, sejumlah alat peragak kampanye partai politik dan caleg di Kota Binjai, Sumatera Utara dirusak orang tak dikenal. Belum ada penjelasan dari pihak berwajib mengenai pengrusakan Baliho ini. Pengrusakan, tanda gambar, dirusak dengan cara mencoret foto wajah para caleg hingga menyobek dengan benda tajam yang bertujuan agar warga tidak dapat mengenali para calon legislatif. Dari lima kecamatan yang ada di Kota Binjai, pengrusakan Baliho calon legislatif banyak terlihat di sejumlah jalan di Kecamatan Binjai Selatan. Mulai dari Jalan Samenudi, Candra Kirana, Jamin Ginting, Jalan Padang, Jalan Teluk Betung hingga Jalan Tanjung Periuk. Tanda alat peragak kampanye yang dirusak terdiri dari Partai Golongan Karya, Partai Amanah Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton!